Halo KoFriends, di sini kita ada soal diketahui segitiga ABC dengan besar sudut A adalah sama dengan 32 derajat dan besar sudut B adalah 2 dikali besar sudut A maka yang ditanyakan adalah berapakah besar sudut C? yuk sama-sama kita kerjakan soalnya perhatikan penjelasan kakak baik-baik ya sebelum kita menentukan besar sudut C oke, mula-mula kita akan menentukan besar sudut B terlebih dahulu nih KoFriends karena diketahui besar sudut B-nya adalah sama dengan 2 kali besar sudut A kita tahu besar sudut A adalah 32 derajat maka kita tinggal hitung 2 dikali 32 derajat yuk sama-sama kita hitung 2 dikali 2 adalah 4 2 dikali 3 adalah 6 hasilnya adalah 64 maka kita dapatkan besar sudut B-nya adalah 64 derajat selanjutnya untuk menentukan besar sudut C mula-mula kalian harus tahu nih bahwa segitiga itu memiliki 3 buah sudut yang jika dijumlahkan hasilnya adalah 180 derajat maka untuk menentukan besar sudut C kita bisa menggunakan persamaan berikut ini yaitu jumlah sudut segitiga ABC adalah sama dengan besar sudut A ditambah besar sudut B ditambah besar sudut C mula-mula di sini kita masukkan angkanya ya KoFriends kita tahu jumlah sudut segitiga ABC adalah 180 derajat kita masukkan besar sudut A-nya adalah 32 derajat ditambah besar sudut B-nya adalah 64 derajat ditambah besar sudut C maka di sini mula-mula kita akan menjumlahkan 32 dengan 64 nih KoFriends 2 ditambah 4 adalah 6 3 ditambah 6 adalah 9 didapatkan hasilnya adalah 96 maka di sini persamaannya menjadi 180 derajat sama dengan 96 derajat ditambah besar sudut C nah untuk menentukan besar sudut C kita harus menghilangkan penjumlahan dengan 96 derajat ini nih KoFriends caranya adalah kita harus menguranginya dengan bilangan yang sama yaitu dikurangi 96 derajat karena 96 dikurang 96 hasilnya akan 0 sehingga menyisakan besar sudut C-nya saja nih KoFriends nah kalau yang di sebelah kanan kita kurangi dengan 96 derajat maka yang di sebelah kiri juga harus kita kurangi dengan 96 derajat inilah yang dinamakan dengan penyetaraan ruas maka di sini kita tinggal hitung 180 derajat dikurang 96 derajat nih KoFriends yuk sama-sama kita hitung 0 tidak bisa dikurang 6 maka pinjam ke depan menjadi 10 10 dikurang 6 adalah 4 karena 8-nya sudah dipinjam 1 sisanya adalah 7 maka kita langsung hitung 17 dikurang 9 hasilnya adalah 8 sehingga di sini hasil 180 derajat dikurang 96 derajat adalah 84 derajat berarti dapat kita simpulkan besar sudut C-nya adalah sama dengan 84 derajat nah kita sudah selesai mengerjakan soal ini kalian hebat yuk semangat terus belajarnya dan sampai jumpa di soal yang lain selamat menikmati